Gasak PHG sang mantan jadi korban pecah telur Arteta. Luis Enric dan Hakimi sepakat arsenal unggul segalanya. Kejeniusan Bukayo Saka dan Havertz buat fans tercengang. Tendangan terukur jadi aktornya. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Arsenal baru saja menjamu Paris Saint-Germain pada pertandingan kedua Liga Champions 2024-2025. Laga ini bermuatan emosional bagi pelatih arsenal Mikkel Arteta. Dimana ia harus menghadapi klub yang pernah dibelanya pada tahun 2001-2002 silap. Selain itu dia juga harus bertemu senior beda tingkat ketika di Barcelona, Luis Enric yang kini menukangi PHG. Namun demikian tak ada waktu bernostalgia bagi Arteta. Ia pun langsung menginstruksikan pasukannya untuk langsung menggembur anak asu dari Enric. Pada upaya tepat sasaran pertamanya, The Ganarus pun memperoleh gol pertama. Dimana Kai Havertz menjadi aktor utama dengan sundulan indah yang bersarang ke jala gawang PSG. Cuma dalam interval 15 menit, arsenal kemudian menggandakan skornya. Dimana tendangan bebas Bukayu Saka di dekat garis tepi lapangan diarahkan ke kerumunan di kotak pindalti. Bola yang luput dari adangan dan meluncur bulus ke jala Donnarumma. Nama Thomas Partey sempat muncul di papan skor setelah diduga berperan membelokkan arah bola. Namun demikian UEFA akhirnya menyatakan gol itu salah milik Bukayu Saka. Yang pasti proses gol kedua Arsenal ke gawang PSG ini sukses membuat riu jagat maya. Mereka mengatakan kualitas tendangan bebas Bukayu Saka sungguh tak masuk akal. Gol tersebut merupakan gol pertama Saka melalui tendangan bebas. Dan gol kelimanya dalam enam pertandingan di Liga Champions di Emirates. Dengan ini Mikkel Arteta pun berhasil mempersembahkan kemenangan pertama Meriam Laden di Liga Champions musim ini. Yakni dengan mengalahkan mantan klubnya PSG. Hasil ini tentu merupakan peningkatan bagi Arsenal karena berhasil memecahkan telur. 3 poin di Emirates dirai setelah mereka membuka kompetisi dengan skor imbang 0-0 di Atlanta. Apa yang dikerjakan Arteta bersama Arsenal pun membawa Hakimi menyebut tim Laden Utara sulit untuk ditaklukan. Klaim ini juga berkaitan dengan rekor Arsenal yang sejauh ini belum kalah di musim ini. Dengan demikian PSG yang sebelumnya mencatatkan kemenangan di Liga Perdana melawan Girona. Dengan hasil ini mereka akan berusaha untuk bangkit kembali. Yakni di pertandingan berikutnya di kandang PSB Induvan. Namun demikian pelatih Louis Henrik mengatakan bahwa ia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengubah tim asuhannya kembali menjadi kekuatan Eropa. Hari ini kami jauh dari standar yang Anda butuhkan dalam pertandingan seperti ini. Arsenal jauh lebih baik dalam hal tekanan, intensitas. Mereka pun memenangkan setiap duel mustahil bermain untuk meraih hasil positif. Jika Anda tidak memenangkan duel di lapangan, para pemain bertahan mereka pun mengantisipasi para penyerang kami dan para pemain bertahan kami tidak mengantisipasi para penyerang mereka. Arsenal tampil lebih unggul. Kata Louis Henrik Sementara saat ditanya mengapa tidak memainkan penyerang Ousmari Dembley, Louis Henrik menjawab karena alasan indisipliner. Ia menerima tanggung jawab atas kekalahan tersebut. Peristiwa itu terjadi saat PHG menang 3-1 atas Redas dalam lanjutkan Liga Perancis pada akhir pekan lalu. Dikabarkan Dembley dan Henrik sempat adu mulut setelah pertandingan. Hal itu disebabkan karena penyerang set timnas Perancis itu mempertanyakan tantrik dari Henrik. Sementara itu terkait keputusan PHG mencoret Ousmani Dembley dari daftar pemain. Arteta pun mensyukurinya. Karena memang Dembley adalah salah satu pemain yang diwaspadai oleh Arteta karena kemampuannya dalam menciptakan magic moment atau momen magis di atas lapangan. Sementara itu dengan hasil ini, Arsenal masuk ke delapan besar league base yang berisikan 36 tim dengan pertandingan berikutnya di gandang Shakhtar Donetsk setelah jeda internasional. Dengan modal kemenangan ini, Mikkel Arteta mengatakan bahwa Arsenal telah memberikan sebuah pesan kuat pada Liga Champions dengan kemenangan secara meyakinkan atas Paris Saint-Germain. Arteta percaya bahwa kemenangan ini juga akan menjadi dorongan kepercayaan diri yang besar bagi squad mudanya. Tentu ini merupakan malam yang membahaskan bagi Arteta di mana tim Arsenal mendominasi salah satu tim kelas berat Eropa di babak pertama dan kemudian dengan nyamannya menahan mereka setelah jeda. Pada kesempatan ini, Arteta secara khusus juga memuji Havertz yang menurutnya tampil cukup bagus saat menghadapi La Parisienne. Setelah tampil dalam 10 pertandingan untuk Arsenal musim lalu, itu adalah gol kelimanya untuk klub pada musim ini dan pemain asal Jerman ini pun layak mendapatkan penghargaan sebagai pemain terbaik. Dia sangat luar biasa, otak sepak pulanya secara dia memahami ruang, ketepatan waktu, dia menyatukan orang-orang. Etas kerjanya luar biasa dan sekarang ia menjadi ancaman nyata di sekitar kotak penalti. Dia adalah salah satu pemain utama kami saat ini, kata Mikkel Arteta. Jika ditili ke belakang, memang butuh waktu cukup lama untuk menentukan posisi apa yang paling cocok untuk Kai Havertz. Tapi sekarang setelah bermain sebagai penyerang di Arsenal, ia berkembang besar. Memang, setelah dikaitkan dengan kepindahan penyerang Ivan Tone dan Victor Oshiman pada musim panas kemarin, Havertz menunjukkan bahwa ia bisa memberikan kekuatan yang dibutuhkan Arsenal musim ini, yakni untuk memperjuangkan trofi, baik di kandang sendiri maupun di Eropa. Havertz mungkin bersinar di depan gawang sekarang, tapi penyelesaiannya sangat berbeda dari saat ia pertama kali tiba di Inggris, yakni untuk bergabung dengan Chelsea pada tahun 2020. Direkrut oleh bos The Blues saat itu Frank Lampard. Ia tiba sebagai kelandang serang, tapi selama waktunya di Stamford Bridge, ia juga bermain sebagai false knight dan sebagai penyerang tengah saat mereka mencoba untuk membangun posisi terbaiknya. Namun demikian, selama 3 tahun di Chelsea, ia tidak pernah mencetak lebih dari 8 gol Liga Premier dalam satu musimnya. Namun ketika Arsenal membayar 65 juta pound sterling untuk mengontraknya musim panas lalu, ia sempat mengejutkan banyak orang. Namun pada akhirnya kepercayaan Arteta kepada Havertz sebagai penyerang mengubah segalanya. Dimana akhirnya sang pemain membuahkan hasil dan ia menyelesaikan musim lalu dengan torehan 13 gol di Premier League. Dan melawan PSG, Havertz menampilkan semua aspek permainannya. Ia mungkin diperolehnya setelah bermain di sejumlah posisi sebelum akhirnya menempati peran penyerang. Peta sentuhannya menunjukkan dia turun ke dalam untuk membantu memulai serangan. Bergerak melebar di dalam kotak penalti, dia menunjukkan betapa klinisnya dia dengan mencetak gol dari satu dari hanya lima sentuhan yang dia lakukan di area tersebut. Sementara itu, statistik serangan Havertz sekarang ini pun juga menjadi salah satu yang terbaik di antara para penyerang di Liga Premier. Hanya Erling Haaland dari Manchester City, Mohamed Salah dari Liverpool, dan Cole Palmeir dari Chelsea yang memiliki rasio gol yang diharapkan lebih baik. Sementara itu untuk Arsenal sendiri, dengan pertandingan tandang berat melawan Inter Milan dan Sporting, mengamankan tiga poin dari pertandingan melawan juara Perancis, PSG tentu meningkatkan peluang Arsenal untuk melaju ke tahap berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!